Intro Saudara-saudariku yang terkasih Pada hari ini kita akan mendalami kitab suci Sabda Tuhan mengenai kerajaan Allah Yakni bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 16 Juni ini Disana dikatakan kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Dan mengenai menaburkan benih di tanah Bagi kita semua yang berasal dari perdisaan Sangat tidak asing Karena hampir setiap hari pada masa kecil kita Kita menyaksikan tanaman-tanaman Kita menyaksikan sawah ladang yang begitu luas Sering diartikan oleh para dosen Saya masih ingat Bahwa kerajaan Allah itu artinya Allah yang meraja Allah yang hadir dengan segala kebesarannya Allah yang marahim Allah yang mamurah Allah yang bijaksana Allah yang penuh kasih Itu hadir betul-betul di tengah-tengah hidup kita Yakni dalam hati kita Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang Memerlukan kasih sayang kita Kita ketika ditantang atau harus berbicara sesuatu Ternyata Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan Untuk bisa menjawab Allah belah betul-betul hadir Di dalam hidup kita Keluarga dan komunitas kita Pasti itu semua saudara-saudariku Memerlukan suatu keterbukaan Memerlukan suatu keseriusan dalam diri kita Untuk bisa Menerima sekaligus juga memperkembangkan Kerajaan Allah Tuhan mengatakan Memang biji itu Yang itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Menggunakan kata Sekecil biji sesawi Kita lihat Tumbuhan yang tumbuh dari biji sesawi Akhirnya tumbuh menjadi besar Dan itu perlu suatu proses Tidak bisa tiba-tiba Nilai Atau buah Dari bisi sesawi itu langsung besar Tidak Itu memerlukan suatu proses Dari yang sederhana Dari yang kecil Bahkan mungkin kurang dihargai Menjadi Begitu berguna Dari pihak kita Teman-teman Ibu bapak saudara-saudariku Tentu memerlukan suatu sikap Menghargai Kita perlu sabar Kita setia dalam proses Dan memang Kalau biji sesawi yang kecil itu Kita taburkan Atau ditaburkan dan jatuh Pada katakanlah batu Mungkin akan mati Maka Kerajaan Allah itu mengandekan Bahwa ada tanah yang subur Kesuburan Itu bisa Datang dari Tuhan sendiri Menganugerahkan Ramadhan berkat Tetapi juga bisa Dari usaha kita Kita menjadi Tanah yang subur Misalnya Dengan sering berdoa Dengan membaca kitab suci Dengan mau merefleksi diri Mau latihan-latihan Sehingga diri kita itu layak Untuk mendapatkan Kadiran Tuhan Dalam Perumpamaan ini Biji sesawi yang tumbuh Atau kerajaan Allah Tumbuh lebat Dikatakan disana Yakni Ada Pancaran Kesejukan Dari pohon-pohon Atau tumbuhan Biji sesawi Yang sudah tumbuh Ada kedamaian Kalau bentuknya bisa jadi Ya daunnya hijau Orang merasa Senang melihatnya Bahkan juga Penuh Harapan Dalam diri orang Untuk memetik Untuk memasaknya Untuk menggunakannya Ada suatu kedamaian Ada suatu sukacita Ada rahmat dan berkat Yang mengalir disana Dan ini Tentu juga berkat Bagi orang lain Oleh karena Saudara-saudariku Semoga dengan Sabda ini Kita Menjadikan diri kita Tanah Yang subur Kita Relah Kita Memperdalam Dengan doa Dengan Berani belajar Tentu suatu Sikap rendah hati Dan ini semua Sebetulnya Sudah ditanamkan Dalam diri kita Sejak kita ini Masa muda Dan Hidup kita Di komunitas Entah komunitas Biara Maupun komunitas Pasturan Terima kasih Tuhan Memberkati Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program Berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.